Makanan hak lokal, kearifan lokal, ini babi panggang sanggau, ala Dayak Sanggau, ini unik, gue belum pernah menemukan di Jakarta atau di Tangerang, belum pernah, baru menemukan di sini Pontianak, jadi nanti linknya gue share, babi panggang sanggau, ada di Pontianak Selatan, ya. Jangan lupa like, share, babi panggang sanggau, ada di Pontianak Selatan, ya. Nah, kali ini hari ketiga, hari ketiga, terus kita mau nyobain makanan mengandung babi bergaya lokal. Lokal itu makanan gaya atau ala Dayak. Nah, gimana? Nah, ini tempatnya nih, tuh, ini kita, tempatnya masih asri. Oke, ini tempatnya di Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Pontianak Selatan nggak tuh? Nah, jadi tempatnya masih asri seperti ini dan ini nih tempatnya nih, kalian bisa lihat. Tempatnya tutup lagi kah atau tidak? Coba mari kita sambangi. Oke, kita lihat nih tempatnya kayak begini. Halo, Kak, buka? Iya, udah. Oh, udah ya? Oke. Tentunya masih, oh, tuh, lihat. Kak, sembari di video ini ya? Iya, boleh. Oke. Oke, saya mau pesan di sini aja nih. Oke, suasananya asri. Oke, kita pesan. Ada. Iya. Iya. Ini. Kita cuma ready-nya, cuman BGS aja. BGS. Iya, babi goreng sahang. Yang ini? Yang ini sih, yang ini. Oke. Kalau buat manganya kita belum ready. Oh, gitu. Oke, yaudah. Kita coba babi goreng sahang. Kalau ini paket sepinggan? Iya, itu paket sepinggan. Ini bisa? Bisa. Oh, yaudah ini? Babi goreng sahangnya jadi? Ada kan di sini? Dia cuma panggang aja sih, itu. Kalau yang ini? Iya. Oke. Boleh? Kalau nggak, dua deh. Paket sepinggan. Sepinggannya dua ya. Sama babi goreng sahang. Babi goreng sahang itu apa ya, kaya? Dia babinya digoreng, pasti bumbu sahang. Oh, bumbu sahang itu? Lada. Lada. Oke. Oh, khas sanggau. Iya. Oke, yaudah. Buat minumnya? Minumnya apa yang? Di teleci sama TS aja. Oke, TS dua. TS dua, oke. Ada lagi? Oke. Sudah nyuka. Apa apa? Nyuka pakis itu kaya berbau asem-asem. Oh. Ya, kaya kasih jeruk. Oke, oke. Itu aja dulu. Oke. Ya, mas ini aku pinjem ya. Oke. Iya, makasih. Oke. Jadi, kalian lihat dulu tuh. Has. Ini has. Sanggau. Tuh. Babi panggang. Has sanggau. Babi panggang sanggau. Tempatnya kalian lihat. Enak. Enak. Tuh, kalian. Buat makannya. Oke, ini masih asri. Masih enak. Dan masih. Kayak. Tradisional industrialis. Kalau enggak, kita disini. Kita makan disini. Ya. Jadi, kalian. Kita tunggu aja. Untuk. Makanannya seperti apa. Ya. Sembali nunggu. Kita. Merokok. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi, ini udah ada di depan gue. Nasi sepinggan sama tadi yang goreng ya. Yang goreng itu sanggan ya. Kalau enggak salah ya. Coba sebentar. Gue cek bunuh. Nah, oke. Paket sepinggan. Paket sepinggan nih. Harga Rp39.000. Kalau di menu ya. Nasi, babi panggang, ayam goreng sahang, tumis pakis, lalap timun, kuasop. Nah, ini dia. Ini kuasop. Nah, ini begini nih. Oke. Terus sama babi goreng sahang. Nah, babi goreng sahang. Tuh. Ini khas sanggau. Ya, kita coba. Oke. Kita coba ini. Makanan khas dayang sanggau. Dapet supnya seperti ini ya. Coba kita cobain. Supnya enak, gurih. Ringan. Dan dia kayak gurih. Ada lada-lada gurih gitu. Oke. Nasinya agak sedikit kering. Cuma kita basahin. Oke. Ini ada babi panggang. Babi panggangnya kayak gini. Tuh. Kalian tadi liatkan proses panggangnya. Masih tradisional. Oh, enak ya. Burih. Burih juicy. Dagingnya. Dan gamis. Hmm. Cuma. Di bagian atasnya. Di bagian kulitnya. Dia agak sedikit ini ya. Apa? Wah, ada telepon. Dia agak sedikit. Dia agak sedikit. Apa? Kalon. Oke, kita coba ini sayurnya. Tuh, jatuh. Ada tes-tes khas panggis ya. Jadi, rasanya agak. Oke. Tuh, dia ada tes-tes khas pakis ya. Nah, jadi rasanya agak. Taisnya berlendir. Enak. Kalau kalian pernah makan, lady finger. Lady finger. Nah, ayam goreng. Ayam goreng. Kita coba. Macam ayam goreng. Lumahan. Ada sambalnya juga di sini. Sambalnya. Kita coba. Kita campur pakai sambal. Sambalnya kita rasanya pedas. Pedas seger. Nah, babi goreng ini. Kita coba ya. Lagi gorengnya. Uh, sambalnya enak. Bray, sambalnya enak. Nah, gue udah coba nih sambalnya. Babi gorengnya. Babi gorengnya. Bagian lemak. Agak alut, juicy. Cuma bagian daging makin digigit, makin gurih. Sambalnya pedas. Jadi, ini ciri khas makanan dayak seperti ini. Enak nih guys. Kalian kalau mau cari makanan yang beda. Kalian makan di sini. Sambalnya masih sedap. Tapi pedas. Pedasnya tuh sopan. Lama-lama naik. Awalnya gak pedas, sedap. Tapi lama-lama-lama. Dia muncul. Sopan ya. Sambalnya sopan. Ini kita coba ya. Kita coba nih itu. Babi goreng. Sanggau. Sanggan. Kasanggau. Enak braya gurih. Kalian gue tuh coba sih nih. Ini. Babi gorengnya. Enak gurih. Si remangkanya juga. Gak alau tapi nyusi. Yaudah. Gue habisin dulu ini. Kalian coba. Kalau kalian nyari makanan khas lokal. Kearifan lokal. Ini. Babi panggang sanggau. Aladayak sanggau. Ya. Ini unik. Gue belum pernah menemu di Jakarta atau di Tangrang. Belum pernah. Baru nemu di sini Pontianak. Jadi nanti linknya. Gue share. Babi panggang sanggau. Ada di Pontianak Selatan. Ya. Yaudah. Gue lanjut makan. Nanti kita lanjut pas bayar. Jangan lupa subscribe ya. Ciao. Oke. Braik kita udah selesai. Oke. Kita udah selesai makannya. Oke. Nikmat buri. Hasdayang. Kalian cobain. Sini. Ini gak ada di tempat lain. Hanya di Pontianak Selatan. Babi panggang sanggau. Jadi berapa? 139. 139. Oke. Nikmat. Ini tutupnya tiap hari Kamis. Ya. Oke. Tutupnya tiap hari Kamis. Braik. Oke. Jadi kalau kalian ke sini hari Kamis. Jangan harap buka. Ya. Tempatnya semi outdoor. Tapi nanti tulisannya tutup. Jadi ke sini selain hari Kamis. Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Oke. 11 pagi sampai 9 malam bukannya. Ya. Jadi. Ini salah satu rekomendasi di Pontianak. Khususnya Pontianak Selatan. Babi panggang sanggau. Nah. Ini 11 ribu ya? Oke. Masih. Oke. Ini gue ambil bungkus. Oke ya. Masih Kak. Oke. Gue sampai bungkus. Tempatnya kayak begini. Tuh. Kalian bisa lihat. Atas-atasnya. Apa. Kalian bisa lihat. Ya. Jadi. Braik. Kalau kalian mau ikutin keseruan kita. Hunting makanan mengandung babi. Khusus makanan mengandung babi. Subscribe. Tinggal klik gratis. Ya. Oke. Brai. Lanjut ke episode berikutnya di Singkawang. Ciao.